Ya, pada pemandangan nasional Prabowo-Sandi meminta Bawaslu mengusut video menko-maritim Luhut Panjaitan yang memberikan amplop kepada Kiai di Madura. Sementara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf meyakini tindakan Luhut bukan bentuk politik uang. Inilah video viral yang memperlihatkan Menteri Koordinator Bindang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sedang memberi amplop ke Kiai di bangkalan Madura, Jawa Timur. Dalam video ini, Luhut juga meminta agar Kiai tersebut mencobos yang berju putih pada Pilpres 17 April nanti. Video ini ditanggapi berbeda oleh kedua kubu kontesan Pilpres. Wakil Ketua BPN Paslaun II Prabowo-Sandi, Mardhani Alisera menilai tindakan Luhut sebagai bentuk tragedi demokrasi. BPN menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri tindakan Luhut sebagai bentuk kepanikan kubu petahanan menjelang pemungutan suara. BPN juga meminta Bawaslu untuk mengusut video ini. Yang dilakukan oleh satu orang menteri, jika itu benar, itu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena kalau mau memberi, monggo saja. Tapi undang-undang kita menegaskan bahwa pemberian yang ditujukan untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon, tidak dibenarkan. Sementara politisi PSI yang juga tim kampanye nasional Jokowi Maruf, Andi Budiman menilai, tindakan Luhut Panjaten memberikan amplop kepada Kiai di Madura bukan buat untuk politik uang. Pasalnya, elektabilitas Jokowi Maruf Amin lebih unggul ketimbang Prabowo-Sandi, sehingga tidak perlu adanya membagikan uang untuk membeli suara. Ini bisa dipastikan bukan sebuah sesuatu yang bisa disebut sebagai politik uang. Yang pertama, untuk apa menyogok kalau misalnya posisinya dalam berbagai survei itu sangat kuat. Jadi tidak ada alasan untuk menyogok karena posisi Pak Jokowi sendiri dalam berbagai lembaga survei, jajak pendapat berbagai lembaga survei itu unggul dua digit dibandingkan Pak Prabowo. Orang yang unggul dalam jajak pendapat tidak perlu untuk membagi-bagikan uang. Jadi itu mustahil dilakukan. Belum ada keterangan resmi dari Luhut terkait soal ini. Namun dilansir dari CNNIndonesia.com, tenaga ahli Menteri Koordinator Kemaritiman Andri Wilianto menyatakan, amplop yang diberikan oleh Luhut Panjaten kepada Kiai Zubair Muntasir di pesantren Nurpolir Bangkalan Madura untuk berobat. Tim Liputan CNN Indonesia